Sebelum bahas materi? Sebelum bahas materi. Sudah ada rencana. Iya, terus saya bilang, apa yang mau dicari ke luar negeri? Saya anggota-anggota wadah waktu itu. Apa yang mau cari? Ini Pak, agar tahu kita, leh, saya bilang RUU-nya kan sudah ada. Tinggal bahas. Anda mau ke mana? Ke Amerika, mau belajar apa? Ini, ini Pak, ah, undang aja ke dutaan besar, suruh ke sini. Iya, Perancis, suruh ke sini. Akhirnya, pada waktu itu batal ke luar negeri, udah bahas di sini, jadi itu undang-undangnya. Gara-gara Pak Mahfud tidak sehingga di batal. Saya, saya sudah setuju, ngapain? Saya mau belajar apa ke Amerika? Nah, kalau buang-buang waktu aja. Yang lain pasti kesel sama Pak, Pak. Oh, kesel pada waktu itu. Anda tahu ilmu apa? Tentang ilmu, apa namanya, LPSK, perlindungan saksi korban di Amerika. Kita undang aja. UI itu punya pusat studi Amerika, minta ke dia aja, suruh bicara di sini. Itu saya bilang. Atau ke dutaan besar Amerika, undang, ke dutaan Perancis, undang. Nggak jadi, berangkat. Undang-undangnya jadi dan bagus. Tanpa harus ke luar negeri. Saya kira masih ingat tuh, teman-teman, tahun 2006 ketika saya dikeroyok di Komisi 3 karena nggak mau ke luar negeri. Nggak apa, saya bilang ke luar negeri. Jadi peringkat Pak Prabowo itu kontekstual? Kontekstual, buang-buang-buang. Coba kalau saya ke luar negeri sekarang nih, daerah-daerah basah yang biasa dikunjungi orang yang terkenal tuh, Malaysia, Saudi Arabia, Singapur, London, Australia, Amerika. Itu setiap kita ke sana, dubesnya mengeluh. Njemput saya misalnya ya, sebagai menteri. Bapak, di tengah jalan udah ada telpon. Ini rombongan dari DPR ini mau datang. Suruh njemput yang lain lagi. Besok, dari DPRD ini coba. Dari DPRD sekarang bisa ke luar negeri. DPRD kabupaten. Dan itu semua harus dijemput secara protokoler oleh diplomat kita di luar negeri ya? Oleh kedutaan. Kedutaan Pak, ini banyak sekali. Iya Pak, itulah katanya. Kami repot ini. Belum pulang yang satu, sudah nyusul yang lain. Senaga kami kan terbatas juga. Kadang-kadang marah-marah juga kepada protokoler itu orang. Merasa dia pejabat negara tuh. Waduh, saya bilang. Betul tuh Pak Prabowo. Sekarang ini ada juga kunjungan kerja dari DPRD ke DPRD. Misalnya dari kabupaten apa di Jawa Timur ke kabupaten apa di Sumatera. Apa yang mau dicari di sana? Kalau cuma hanya membuat itu dibanding peraturan tentang honorarium kerja ini. Tentang itu, tentang pertanian ini dan sebagainya. Betul Pak Prabowo, sudah tahu kita ini ngapain? Kalau tujuannya itu berarti semua kementerian dan DPRD. Oh, kementerian lebih lagi. Kementerian lebih lagi. Selain ke luar negeri, diri jenis salon satu tuh. Anda tahu kalau bulan November, Desember, rapat-rapat kementerian tuh di berbagai hotel di daerah-daerah semua. Ngabiskan anggaran. Karena kalau enggak, uang ini kan tidak terpakai. Lalu dia akan menjadi sisa anggaran kan? Siap kan? Sisa anggaran pembangunan. Apa sekarang namanya? Dulu siap waktu zaman saya itu. Silpa. Silpa, Pak ya? Silpa sekarang, iya. Kalau enggak, ini dikembalikan ke negara dan anggaran tahun berikutnya diturunkan. Karena aturannya, kalau anggaran tidak habis berarti tidak mampu bekerja. Dikurangi berikutnya. Maka berlomba-lomba menghabiskan. Mungkin juga dulu ada arahan presiden untuk tidak memboroskan anggaran, tidak perlu keluar negeri. Kalau sekarang Pak Prabowo mengatakan itu, gimana Pak Supaya itu efektif ya? Orang sungguh-sungguh, ngapain keluar negeri kalau memang cukup dengan ada dalam negeri? Iya. Apa perlu ada aturan atau bagaimana? Justru menurut saya, karena ada aturan. Karena ada aturan boleh dengan syarat-syarat ini. Lalu syaratnya itu buat semua. Sehingga bisa semua. Menurut saya dulu aja zaman Pak Harto itu. Tidak ada. Tidak ada aturannya. Kalau ada langsung dibuat. Tidak perlu ada jatah. Tidak perlu ada aturan. Kasus per kasus. Ijin khusus. Ini perlu. Perlunya ini lalu ijin khusus gitu. Sekarang karena semua dinyatakan boleh, semua bikin program yang tidak ada gunanya itu. Kalau dulu zaman Orde Baru kan tidak ada aturan gitu. Sekarang dibuat. Pokoknya agar tidak malu-maluin anggota DPR itu harus keliling ke luar negeri lah biar tahu parlemen. Itu betul kan waktu itu alasannya. Tapi itu menjadi salah kaprah. Wah DPRD sekarang. Mas pernah ada itu? Ada satu partainya kecil. Kunjungan kerja. Bersama saya ke Paris. Nah ketika saya pulang, dia ada di Belanda. Iya waktu saya DPR dulu. Oh di DPR. Ya ketika saya pulang, saya terus mau pulang kan dari Skipol dari Belanda. Skipol itu mau ke Indonesia. Dia enggak pergi lagi ke Amerika Latin. Jadi sampai beberapa hari dia enggak pulang karena partainya kecil dan setiap partai itu harus ada wakilnya. Jadi jatahnya selalu dia yang berangkat? Dia hampir enggak pernah di Indonesia. Mendarat di Skipol pindah untuk ke Turki, pindah mana ke lagi gitu. Ini orang karena dapat jatah. Ini komisi sekian saya urusannya ke sini. Besoknya saya pansus RU ini ke sini. Besoknya pansus RU. Nyaris tidak ada dalam negeri dia Pak ya? Tidak ada. Kalau rapat enggak ngomong juga. Dari luar negeri bahwa apa dia? Nah yang begitu tuh Pak Prabowo benar. Sehingga menurut saya ayo kalau mau dibenahi ini. Penghematan dari pemerintah juga coba diatur kembali. Jangan kalau misalnya anggarannya enggak habis lalu bulat tahun depannya dikurangi kan. Saya jadi menteri itu harus habis minimal 90% agar anggaran tahun berikutnya tidak dipotongan gitu kan. Sehingga berlomba ke 90%. Menghabiskan. Sehingga satu DPT, satu kedirjenan kalau bulan Agustus, September sudah 95% itu sudah lapor ke mentirnya. Aman. Tidak akan dikurangi. Kenapa? Tahun depan masih bisa jalan-jalan gitu ya. Tahun depan masih segini anggarannya. Kalau enggak habis repot cari proyek. Pak Mahfud, tapi ada satu payang di antara berbagai arahan dan komitmen Pak Prabowo dalam pidato secara terbuka itu yang saya catat. Ketika mengatakan saya akan membangun pemerintahan yang bersih. Ayo gabung dengan saya untuk kita sama-sama membangun. Yang tidak mau silahkan minggir. Nah ini dicatat oleh beberapa orang sebagai sebuah kemungkinan ancaman atau bahaya terhadap demokrasi Pak. Orang-orang yang semacam early warning bagi orang yang mau ngeritik itu ya. Jangan ngeritik. Jangan Anda tidak setuju dengan saya. Apa pendapat Mahfud? Apakah ini memang berahaya atau masih beralasan? Mungkin orang yang mengandalkan sisi itu betul juga sebagai kekhawatiran. Sampai orang ngeritik lalu disingkirkan ke pinggir lalu direpresi gitu ya. Tapi juga itu bisa bagus juga dalam pengertian. Ayo ikut saya kamu. Diperlu semua kan dirangkul itu. Mantan-mantan pejabat yang koruptor. Kamu main-main kamu sekarang ada diperlukan saya. Oh itu pesan bagi mereka? Bisa begitu. Orang-orang itu ya pejabat-pejabat. Bisa sebanting kamu kan gitu kan. Misalnya ada anggota kabinet yang punya indikasi korupsi. Jangan macam-macam loh. Kamu sekarang langsung di bawah saya. Tidak sembuh kamu ini. Atau pada saatnya akan diserahkan ke kejaksana. Gue ambil nih orang. Tidak ada lagi yang membela karena dia sudah di dalam. Kan gitu kan? Di dalam kabinetnya kan memang ada beberapa track record yang pernah disebut-sebut namanya urusan korupsi kan Pak. Bisa jadi pesannya juga termasuk pesan. Bisa jadi pesannya itu. Mudah-mudahan itu pesannya. Tapi kalau tidak juga ya sama juga akhirnya hanya Omon-Omon. Dan 5 tahun itu sebentar gitu. Omon-Omonnya itu langkah itu 5 tahun itu. Saya kira tahun 2027 pertengahan itu sudah tidak akan efektif seperti yang sudah-sudah. Sudah persiapan pemilu. Sudah persiapan. Karena tahun 2028 sudah pendaftaran kan semuanya. Pemilunya 2029. Terima kasih telah menonton!